Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada iPhone 10 dengan kasus password iCloud-nya lupa kita mau keluar dari akun iCloud pada iPhone ini tidak bisa karena membutuhkan kata sandi iCloud-nya sementara itu, untuk status pencarian perangkatnya aktif untuk mematikan pencarian perangkat, jelas kita diminta memasukkan kata sandi kata sandinya lupa ya di sini kemudian kita ingin merubah kata sandinya dari menu kata sandi dan keamanan ternyata saat memilih menu tersebut muncul notifikasi masuk ke iCloud dengan mengkonfirmasi kata sandinya jelas tidak bisa kemudian kita tadi ingin melakukan FME off dengan unlock tool ternyata menu game center tidak bisa kita aktifkan dan nomor handphone yang tertaut dengan ID iCloud ini sudah tidak aktif lagi akhirnya kita akan menggunakan metode terakhir yaitu menyembunyikan ID iCloud pada iPhone ini agar bisa kosong lagi dan juga agar bisa diisi akun iCloud lagi oke kita siapkan kabel data langsung aja kabel datanya kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita kemudian kita akan masuk ke DFU mode pada iPhone 10 tersebut dan kita gunakan aplikasi triutool untuk mengetahui jika nanti iPhone 10 ini sudah masuk ke DFU mode langsung aja kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai iPhone terbaca oleh aplikasi triutool kemudian untuk masuk ke DFU mode kita harus menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas tombol volume bawah kemudian tekan dan tahan tombol power sampai iPhone ini mati tetap tekan dan tahan sampai iPhone mati kalau iPhone sudah mati dengan cepat kita menekan tombol volume bawah dan tombol power tunggu dulu sekitar 3 sampai dengan 5 detik lalu lepaskan tombol powernya tahan tombol volume bawah sampai iPhone masuk ke DFU mode dan terbaca sebagai DFU mode oleh aplikasi triutool baru kita lepaskan menekan tombol volume bawah selanjutnya kita akan menggunakan unlock tool untuk menyembunyikan akun iCloud nya jadi silahkan buka unlock tool kemudian pilih menu Apple apabila muncul notifikasi warning kita pilih I understand selanjutnya kita pilih menu RAM disk kemudian disini karena iPhone sudah masuk ke DFU mode langsung kita pilih menu PWNDFU akan muncul opsi powder disini kita pilih UL tool kemudian kita tunggu sampai proses PWNDFU nya selesai kalau gagal pada saat proses PWNDFU silahkan pilih lagi di bagian notifikasi powerwonder tadi bisa menggunakan UL tool 2 ataupun gaster oke ini dia untuk proses PWNDFU nya sudah berjalan kita tunggu saja sampai proses PWNDFU nya selesai kurang lebih sekitar 30 detik proses PWNDFU nya selesai selanjutnya kita masuk ke bagian select RAM disk disini aku menggunakan file RAM disk yang paling baru untuk iPhone 10 dengan versi iOS 16.7 kemudian setelah kita pilih file RAM disk nya kita pilih menu boot RAM disk dan kita tunggu sampai proses boot RAM disk nya selesai untuk file RAM disk nya teman-teman bisa download langsung dari unlock tool dengan memilih menu download atau bisa menggunakan link download RAM disk yang sudah aku sediakan di bawah video ini pada kolom deskripsi jika proses boot RAM disk gagal silahkan teman-teman bisa mengulangi lagi jika gagalnya dengan keterangan mount file maka teman-teman bisa memilih menu fig mount ataupun fig mount 2 jika ternyata sudah diulang beberapa kali boot RAM disk gagal atau malah saat proses boot RAM disk berjalan iPhone tiba-tiba restart menyala di tampilan logo Apple maka silahkan gunakan metode jailbreak teman-teman bisa jailbreak dulu iPhone nya setelah iPhone terjailbreak langsung buka unlock tool dan pilih menu hidden cloud tanpa melakukan PWNDFU dan tanpa melakukan boot RAM disk untuk yang gagal pada saat melakukan boot RAM disk biasanya dialami oleh iPhone-iPhone lawas oke ketika boot RAM disk sudah selesai langsung aja kita menuju ke bagian utilities disini kita pilih menu hidden iCloud langsung kita klik saja dan kita tunggu sampai proses hidden iCloud nya selesai untuk proses hidden iCloud ini tidak terlalu lama perhatikan sudah selesai untuk proses hidden iCloud nya dan kita tunggu sampai iPhone restart otomatis kemudian kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai iPhone masuk ke tampilan menu atau ke tampilan kunci layar biasanya oke kita kembali dulu ke tampilan iPhone nya disini masih menunggu ya proses loading sampai masuk ke tampilan kunci layar kemudian kita masuk ke tampilan menu dan bersiap untuk menghapus akun iCloud pada iPhone ini dan ini dia iPhone sudah menyala ke tampilan kunci layar kita geser ke atas untuk masuk ke tampilan menu lalu kita masuk ke menu pengaturan kemudian masuk ke iCloud kemudian kita cek dulu setelah kita lakukan hidden iCloud tadi maka fitur pencarian perangkat menjadi mati ketika fitur pencarian perangkat ini sudah mati maka kita bisa menghapus akun iCloud pada iPhone ini dengan memilih menu keluar kita akan lihat hasilnya bisa kita lihat ya sudah tidak meminta kata Sandi lagi untuk menghapus akun iCloud pada iPhone ini yang sebelumnya meminta kata Sandi seperti ini tapi jika kita langsung memilih menu keluar dari akun iCloud maka tidak meminta kata Sandi lagi tinggal pilih keluar kemudian kita pilih lagi menu keluar di sebelah kanan atas kemudian keluar lagi muncul keterangan menghapus data iCloud dan kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai kemudian bisa kita lihat hasilnya untuk akun iCloudnya sudah kosong kita bisa menggunakan akun iCloud lainnya untuk kita loginkan di iPhone ini tetapi metode ini hanya menyembunyikan akun iCloudnya saja kita akan cek sekarang menggunakan serial nomor pada iPhone ini menggunakan website untuk mengecek status iCloudnya disini aku coba gunakan website iFray iCloud.co.uk kemudian kita pastikan serial nomor atau email pada kolom di websitenya kemudian kita tunggu sebentar ternyata meminta verifikasi kapsa ya kita coba untuk verifikasi dulu kapsanya sampai dengan selesai jadi metode ini tidak menghapus permanen akun iCloud yang terlogin pada iPhone ini hanya menyembunyikan saja jika kita cek status find my iPhone-nya adalah on artinya masih ada akun iCloud yang terlogin pada iPhone ini hanya saja akun iCloud-nya tersembunyi lalu apakah kita bisa meloginkan akun iCloud lain pada iPhone ini tentu saja bisa ya jangankan meloginkan kita membuat baru lagi akun iCloud menggunakan iPhone ini juga bisa dan semua fitur yang bersangkutan dengan iCloud ataupun Apple ID bisa kita gunakan lagi jadi ini adalah metode alternatif untuk bisa menggunakan kembali Apple ID atau akun iCloud pada iPhone yang mengalami kasus lupa sandi akun iCloud setelah kita coba untuk merekaveri sandi dari akun iCloud yang sebelumnya terlogin di iPhone ini ternyata sudah tidak ada jalan lagi sudah tidak bisa lagi maka bisa menggunakan metode alternatif ini bagaimanapun juga ini adalah metode bypass yang apabila kita lakukan install ulang firmware pada iPhone ini atau kita lakukan flashing ulang pada iPhone ini tentu saja iPhone akan terkunci dan meminta ID iCloud yang awal atau ID iCloud yang sebelumnya kita sembunyikan menggunakan fitur hidden iCloud pada aplikasi unlock tool kita tunggu sebentar dari tadi aku salah terus ini memasukkan kata sandi iCloud-nya kita gunakan iCloud yang lainnya dan kita coba untuk meloginkan iCloud baru pada iPhone ini hasilnya adalah seperti ini perhatikan sudah bisa ya kita loginkan iCloud-nya kita tunggu untuk verifikasi dua langkah kemudian setelah itu kita masukkan kode OTP yang dikirimkan oleh Apple ID ke nomor handphone yang tertaut ke akun iCloud pribadiku yang tadi aku loginkan di iPhone ini dan hasilnya iPhone ini bisa kita loginkan iCloud lagi untuk download aplikasi bagaimana? tentu saja bisa ya kita bisa menggunakan aplikasi App Store untuk mendownload aplikasi disini meminta kunci layar ini adalah kunci layar yang sudah aku sinkronkan ke Apple ID-ku ke akun iCloud-ku bukan kunci layar dari iPhone-nya kita tunggu sebentar sampai verifikasi kunci layarnya selesai untuk datanya boleh kita gabung ataupun jangan gabung dan sekarang akun iCloud pada iPhone ini sudah berbeda dengan akun iCloud sebelumnya kemudian apakah bisa kita gunakan untuk mendownload aplikasi dari App Store? langsung saja kita buktikan kita jalankan dulu aplikasi App Store-nya kemudian kita coba untuk mendownload satu aplikasi dari App Store ini kita coba cari aplikasi yang ringan saja ya hanya sekedar untuk membuktikan apakah akun Apple yang kita loginkan bisa kita gunakan untuk mendownload aplikasi atau tidak hasilnya adalah seperti ini jadi untuk sandi yang diminta ini adalah sandi dari akun iCloud yang baru kita loginkan bukan akun iCloud yang lama kemudian perhatikan untuk aplikasi berhasil kita unduh ya walaupun akun iCloud yang sebelumnya sudah berhasil kita sembunyikan kemudian kita sudah meloginkan akun iCloud baru ternyata setiap sandi yang muncul pada saat kita mendownload aplikasi adalah sandi dari akun iCloud yang kita loginkan baru namun bagaimanapun juga ini adalah metode bypass untuk status pencarian perangkatnya tetap on dan status pencarian perangkat on tersebut dari akun iCloud yang lama yang tadi kita sembunyikan untuk akun iCloud yang baru ini tentu saja bisa kita hapus ya karena kita tahu kata sandinya sementara akun iCloud yang lama tadi tetap tersembunyi pantangannya adalah jangan melakukan flashing ulang pada iPhone ini atau iPhone akan terkunci iCloudnya jika kita mau jual iPhone-nya silahkan cukup logout saja akun iCloud yang baru bagi teman-teman yang membeli iPhone second silahkan di cek status find my iPhone-nya apakah on atau off walaupun sudah tidak ada akun iCloud-nya bisa jadi status pencarian perangkatnya adalah on maka kemungkinannya hanya dua jika tidak bypass passcode maka hidden iCloud oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota